Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 27 Dalam waktu sepersekian detik, Ko Aiji akhirnya memutuskan Dengan sigap dan dengan tenang, dia bergerak ke arah Yeulian, bersikap melindunginya sambil berbisik dengan suara amat serius Jangan menyerang, gunakan iwa okangmu untuk sekedar melindungi dirimu sendiri, dan jangan sekali-sekali berpikir untuk membantuku melawan mereka, aku akan mampu melawan mereka Dan untungnya Yeulian tidak banyak bacot melihat betapa hebat dan mengerikannya serangan lawan yang tengah mengarah dirinya Karena itu, dia pun mengangguk dan memang saat itu dia sudah percaya penuh kepada Ko Aiji yang baru menolongnya dari bahaya maut Maka, dengan tenang kini Ko Aiji mengerahkan kekuatannya sampai lebih dari tujuh bagian dan kemudian secara langsung menghadapi serangan si kerudung hitam yang mengancam Yeulian Tetapi, sungguh repot baginya karena pada saat yang nyaris bersamaan, kerudung hitam yang satu lagi ikut menyerang langsung mengarah ke Ko Aiji Hingga kini dia menghadapi dua tokoh kerudung hitam yang menyerangnya secara bersamaan Tentu saja dengan membawa angin pukulan mereka berdua yang amat kuat dan hebat luar biasa Ko Aiji sendiri pun sebetulnya tidak terlampau yakin dengan kemampuan diri sendiri saat itu Karena jika dia menggunakan ilmu langkah mujijatnya Tian Liong Pet Pian, maka berarti sama saja dia akan membiarkan Yeu Lian terkena dampak langsung serangan dua orang yang maha Hebat itu Maka, satu-satunya Kerudung adalah kembali menggunakan iwakang istimewa warisan dua guru besarnya meski dengan percaya diri yang agak minimal Tapi, apa boleh buat, saat itu, dia tidak memiliki banyak pilihan lain lagi, kecuali meninggalkan Yeu Lian menjadi sasaran empuk kedua lawan berat yang mencacarnya Tentu saja sikap ksatria seorang Ko Aiji tidak akan membuatnya melahirkan keputusan pengecut seperti itu Sudah pasti tidak akan melindungi Yeu Lian dan melawan kedua penyerangnya meskipun dia tahu bahwa itu berarti maut dan bahaya bagi dirinya sendiri Dengan tenang karena merasa tak ada pilihan lain, Ko Aiji terlihat kemudian memapak serangan kerudung hitam yang mengarah ke Yeu Lian terlebih dahulu Dan kemudian kedua lengannya nampak bergetar agak keras karena daya serang dan kekuatan iwakang lawan yang memang kuatnya bukan buatan Tetapi, dengan cerdik Ko Aiji melangkah satu kaki ke kanan seperti membuang beban dan kemudian memutari tubuh Yeu Lian untuk kemudian kini menggiring kekuatan dasyat kerudung hitam Pertama menyambut kekuatan serangan kerudung hitam yang satunya lagi Kedua lengannya terlihat bergetar keras, tetapi untungnya karena berbeda sepersekian detik, kedua serangan itu masih dapat dihadapinya Berbeda jika mereka menyerang secara bersamaan dan tiba ke tubuhnya secara bersamaan Dentuman keras terjadi diiringi dengan gerakan kaki melingkar Ko Aiji yang membawa serta tubuh Yeu Lian menyelinap dari benturan kekuatan kedua kerudung hitam yang sangat hebat dan luar biasa dasyat itu Dengan kera berputar, Ko Aiji memunahkan sisa kekuatan kedua lawannya yang berbenturan dan berpencar kemana-mana itu Meski kedua kerudung hitam tidak terluka, tetapi keduanya kaget bukan main karena merasa dipermainkan oleh Ko Aiji Merasa dipermainkan, karena mereka berdua tahu betul bahwa Ko Aiji mampu dan berkemampuan membuat tenaga mereka saling bentur dengan amat hebatnya Dan baru saja mereka berdua secara cerdik dibenturkan oleh Ko Aiji dan mendatangkan kekagetan yang luar biasa dan ujungnya membuat mereka semakin murka Untung saja keduanya mampu mengurangi kekuatan yang dikerahkan hingga tidak membuat keduanya sama-sama terluka, tetapi, bagi tokoh sekelas mereka, tentu saja sangat memalukan dan membuat mereka menjadi kaget dan ngeri karena lawan mereka sesungguhnya jauh lebih mudah Keadaan tersebut tentu saja Sama saja dengan sebuah kekalahan mengingat tingkat dan kedudukan keduanya, dan tentu saja adalah haib Binatang, sambut lagi, terdengar rangan si kerudung hitam terdekat dari posisi Ko Aiji yang disusul serangan kerudung hitam yang tak dapat diidentifikasi lagi oleh Ko Aiji Cepat dia mendorong tubuh Yeulian dan berbisik Menjauh, keadaan sungguh menjadi jauh lebih berbahaya Tanpa diperintah lebih jauh, Yeulian melangkah ke belakang dan kini berada dekat dengan Ilia yang memandang Arna dengan metu, terbelalak kagum Tidak disangka jika ada orang yang mampu menghadapi lawan beratnya tadi dan malah masih juga ditambah kawannya yang sama hebat dan sama kuatnya Artinya, lawannya tadi plus satu orang lagi dengan kekuatan sama hebatnya Dapat dibayangkan kekuatan kedua lawan hebat yang bergabung atau menggabungkan diri menyerang Ko Aiji itu Tetapi, itulah, saking kagumnya, dia sampai lupa untuk memberi bantuan kepada Ko Aiji yang kembali harus berhadapan dengan kedua lawannya yang kuat dan hebat luar biasa Mengingat pengalaman sebelumnya, kali ini mereka menyerang dengan tempo dan waktu yang sama Apa gerangan yang dapat dilakukan Ko Aiji? Tidak kecewa dia menjadi murid dua tokoh dewa dengan kecerdasan yang luar biasa dan masih dianugerahi sebuah buku mujijat mengenai gerakan manusia Dengan cepat dia menggerakkan kedua lengannya, ditangkap dan diolahnya tenaga serangan lawan pertama dan kemudian digunakannya ilmu langkah mujijatnya untuk menghindari serangan lawan pertama Kemudian, pada saat bersamaan, dilontarkannya kekuatan tenaga lawan yang digiring dan diolahnya untuk menyerang lawan kedua Tetapi, pada saat setelah melepas serangan, dia kembali harus segera melawan serangan lawan pertama yang menyerangnya dengan kekuatan lebih besar lagi Apa boleh buat, dengan langkah mujijat, dia menghadapi lawan pertama, dan tak berapa detik, lawan kedua pun kembali mengepung dan menyerangnya Sontak Ko Aiji segera merasa kerepotan, karena bagaimanapun himpitan gabungan kekuatan keduanya sungguh sangat kuat dan sulit untuk dilawan dengan iwakang khusus yang dimilikinya sekalipun Untung saja, dia masih memiliki keterampilan langkah mujijat dan pukulan yang memelesetkan serangan iwakang lawannya Ini yang sangat membantunya, dengan kedua ilmu ini dia mampu bertahan sampai 20 jurus tanpa dapat didesak habis oleh kedua lawannya Tetapi, jelas dia terdesak hebat dan dalam posisi yang sangat berbahaya serta terus seperti itu sampai 10 jurus kembali berlalu Sementara kedua manusia berkerudung hitam terasa semakin berat dan kuat menekan dan mereka mulai paham bagaimana sebaiknya menghadapi manusia dengan kemampuan mujijat seperti Ko Aiji saat itu Tetapi meskipun demikian, mereka tetap sulit untuk mendesak Ko Aiji sampai sama sekali kehilangan posisi untuk melawan Sampai 20 jurus kembali berlalu, dengan mengandalkan kedua ilmu mujijatnya, Ko Aiji masih mampu bertahan meski hanya bisa sesekali mengirimkan serangan balasan Selewat jurus kelima puluh, kedua lawannya yang sakti Mandraguna mulai dapat lebih menebak arah dan gerakan Ko Aiji, meski belum mampu memojokkan lawan Sampai akhirnya, tibalah saat yang sangat kritis dan berbahaya, posisi di mana Ko Aiji mau tidak mau harus berbenturan dengan kedua lawannya karena posisinya sudah hamat sangat kejepit Dia terjebak pada posisi yang mau tidak mau harus menerima pukulan kedua lawannya setelah salah seorang manusia kerudung hitam membiarkan bahu kirinya terkena pukulan Ko Aiji Tetapi, setelah menerima pukulan itu dan hanya sedikit meringis karena terserempetangin pukulan Ko Aiji, tiba-tiba Dengan cepat dia menggeliat dan berbalik menyerang dan mengancam balik Ko Aiji Repotnya lagi, pada saat yang bersamaan, kerudung hitam satunya lagi sudah menyiapkan serangan mematikan dengan sepasang lengannya memercikan cahaya berapi yang terlihat sangat panas dan sudah tentu penuh dengan tenaga iwa ekang mujijat Selaka, desis Ko Aiji dalam hati karena merasa tidak akan sanggup menerima kombinasi kekuatan dua lawan yang masing-masing masih setingkat dengan kemampuannya Tetapi, betapapun Ko Aiji tidak menjadi panik Meski sadar dia akan kalah kuat, dia merasa malu jika harus menyerah dan pada saat kejepit justru dia merasa pasrah dan mencoba melawan kekuatan membahana lawan dengan kemampuan yang tersedia dalam dirinya sendiri Ketika dia akhirnya pasrah dan melawan dengan kekuatan yang ada, di saat-saat yang teramat berbahaya bagi Ko Aiji, tiba-tiba terdengar seruan memuji nama Buddha yang melantun sangat dekat dengan Arna Amitabha, apakah Hengka sudah tidak punya malu menyerang orang yang jauh lebih muda Sian Chai? Sian Chai Bersamaan dengan suara mengalun lembut itu, tiba-tiba dalam Arna sudah bertambah dengan munculnya seorang biksu Buddha yang berperawakan jauh berbeda dengan kedua kerudung Hitam Biksu itu terlihat sederhana, cenderung kecil dibanding kedua manusia kerudung hitam dan tubuhnya terlihat kurus Tetapi, ketika dia mengayunkan lengannya untuk melawan seorang dari kerudung hitam yang memercikan cahaya berpijar panas di lengannya, serangan si kerudung hitam itu berhasil dengan tepat ditangkis dan juga dipunahkan Sementara itu, setelah seorang lawan dapat dihadapi si pendatang baru, serangan kerudung hitam yang satu lagi dengan mudah kini dapat dinetalisasi oleh Ko Aiji Sungguh-sungguh Ko Aiji bersyukur dan pada akhirnya menjadi bernafas lega dengan kedatangan biksu kecil kurus itu di waktu yang sangat tepat Menjadi lebih senang ketika dia mendengar suara lembut yang sudah hamat dia kenal sejak masa kecilnya Suara yang disampaikan dengan ilmu menyampaikan suara dari jarak jauh dan hanya dapat didengarnya seorang Muridku, engkau sungguh lewat berani dan ceroboh, tidak tahukah engkau jika saat ini sedang menghadapi dua tokoh puncak Tionggoan yang sangat hebat dan mujijat serta malah sudah nyaris setingkat dengan kedua suhu muuntung Kedatanganku tidaklah terlambat tapi sudah hah, bergegas, kita harus bergerak sangat cepat Karena bantuan mereka beberapa saat lagi akan segera tiba di sini Kawan-kawan mereka juga memiliki kepandayan yang sangat tinggi, keadaan bakalan menjadi sangat gawat dan sangat berbahaya bagi kawan-kawanmu itu Maka taulah kok Aiji Jika yang datang adalah Bute Hwasyo, salah seorang suhunya yang baru hari itu dipandanginya dengan jelas dan berhadapan langsung Karena itu dengan wajah yang penuh rasa hormat dan juga rasa terima kasih tak terhingga, dia pun berkata kepada Bute Hwasyo dengan ilmu yang sama Baik suhu, terima kasih Setelah berkata demikian, dia pun mengirim suara kepada Yeulian memberitahu bahwa mereka harus segera pergi karena bantuan pihak lawan segera akan tiba Mendengar perkataan yang segera disampaikan Yeulian kepada Ilya, maka mereka berdua segera bertindak cepat Yeulian datang membantu Yeukong yang bertarung imbang dengan ketua Tiang Pek San, dan Ilya membantu Ko Aiji menghadapi salah seorang manusia berjubah dan berkerudung hitam Sementara Bute Hwasyo menghadapi manusia berkerudung hitam yang lainnya lagi Bantuan Ilya ini sontak membuat posisi lawan menjadi timpang dan malahan kini terancam bahaya maut, dan jelas lawan-lawan mereka yakni kedua manusia berkerudung dan mahiong sadar dengan Keadaan yang sangat berbahaya bagi pihak mereka itu Tapi, mereka masih-masih berharap segera datang dan tiba bantuan pihak mereka, kawan-kawan mereka yang lain, hanya sayang, saat itu masih belum ada tanda-tanda tibanya bantuan Sementara itu, posisi mereka, terutama Mahiong sudah dalam keadaan terdesak hebat Kita pergi, bentak salah seorang manusia berkerudung yang meninggalkan Arna dan dilepaskan oleh Ilya serta Ko Aiji Menyusul kemudian Mahiong yang terdesak juga ikut melayang pergi Sementara kerudung hitam lainnya masih berada di Arna, tetapi pertarungan sudah berakhir karena mereka hanya sekedar saling adu pandang kini Yaitu si biksu kurus dan si kerudung hitam satunya lagi Teng Hok, pergilah bawa serta teman-temanmu, sahabat Lama ku Mohwe Ehud kelihatannya masih ingin berbincang-bincang lebih jauh denganku beberapa saat ke depan Terdengar suara dari Bu Tehwesyo yang ikut membantu Ko Aiji dalam mempertahankan samarannya saat itu Dan mendengar bahwa lawannya tadi salah seorang adalah Mohwe Ehud, bukan main kagetnya Ko Aiji Baik, terima kasih lo Ciam Poe, Ko Aiji yang cepat tanggap Menjawab sesuai dengan irama bicara suhunya, tetap menyimpan hubungan mereka berdua sebagai suhu dan murid Setelah memberi isyarat metu kepada Yeulian, maka mereka pun segera berlalu dan meninggalkan Mohwe Ehud dan Bu Tehwesyo di Arna tersebut Jelas Ko Aiji tidak tahu lagi apa yang terjadi dan apa yang dipercakapkan suhunya dengan tokoh hebat yang sebetulnya sudah dikenalnya sejak masa kecilnya itu Tetapi, sampai saat dia melayang pergi, masih belum hilang rasa kagetnya jika dia baru saja bertarung melawan Mohwe Ehud yang sangat menakutkan itu Dia sendiri pun nyaris tidak yakin dengan apa yang baru saja dilaluinya Teng Koh Heng Teh, terima kasih karena engkau menyelamatkan nyawaku, bahkan menyelamatkan kami kakak beradik dan sahabat kami dari Persia, Ilya terima kasih, terima Kasih berkata Yeulian setelah mereka akhirnya dapat berlalu Dari Arna pertarungan dan merasa sudah cukup aman dari ancaman lawan Aceh, Yew Kowenio, sebetulnya Chai Hai sendiri pun sedang berusaha menyelidiki kawanan penjahat itu dan apa rencana jahat mereka Oh ya, siang harinya Chai Hai juga bertemu dengan Mopit Siu, orang tua lengan iblis, Sinbu dan juga Jiat Pithun, Sukmacacat lengan, Lukuntek Tetapi keduanya ku temukan berada dalam kota dan berjalan bersama dengan kawan-kawan mereka yang rata-rata tidak lohu kenal dan baru kulihat tadi siang Aceh benarkah demikian, desis Yeulian tertahan dan bahkan Yew Kong juga ikut memandangnya mendengar info tersebut Aceh tidak benar, tidak benar adikku engkau perkenalkan kami Terlebih dahulu dengan lociam poe yang sangat hebat ini Potong Yew Kong yang terlihat sangat ingin berkenalan dengan Kuai Ji Aceh, sampai lupa, baiklah to aku, biar ku perkenalkan Saudara Teng Hok, perkenalkan ini kakak tertuaku, Yew Kong Senang berkenalan denganmu Saudara Yew Kong Terima kasih atas pertolongan Teng Hok Tai Hiap Kami kakak beradik sangat kegembira berkenalan dengan tokoh sehebat Saudara Teng Hok Dan ini adalah seorang tokoh hebat asal Persia dan datang dengan misi khusus di Tionggoan Namanya adalah Ilya Terima kasih atas pertolongan Teng Hok Tai Hiap berkata Ilya Dengan logat yang sangat aneh dan asing, tetapi masih dapat dimengerti oleh Kuai Ji Aceh, janganlah memanggilku Tai Hiap, lebih baik kita bercakap-cakap sebagai sesama sahabat dunia persilatan Tetapi, Senang dapat berkenalan dengan tokoh hebat yang berasal dari Persia Setelah basa-basi perkenalan antara mereka semua, pada akhirnya Yew Lian tidak tahan dan akhirnya-akhirnya bertanya Saudara Teng Hok, apa sebenarnya maksudmu mengintip pertemuan mereka? Mana tahu ada yang dapat kami bantu? Aceh, jika dikatakan, Cai Hiap pun malu, karena sesungguhnya ingin mengetahui apa isi peti yang mereka perlakukan dengan sangat rahasia tersebut Mudah saja Teng Hok, kami dapat memberitahumu, adalah Yew Kong yang menjawab dan kemudian melanjutkan Peti itu berisi rampokan harta benda dari beberapa kota, tetapi selain itu, setengahnya sebetulnya berisi bahan-bahan beracun yang sangat berbahaya dan sangat-sangat mematikan bahan Racun tersebut sebetulnya berasal dari daerah Biao Kang Kelihatannya mereka akan menggunakannya dalam waktu dekat ini, jika menilik persiapan mereka malam ini HMMMM, Cai Hiatau jika demikian, menurut sahabat tua Kutian Leong Koai Hiap, mereka mungkin akan mempergunakannya di acara perayaan 75 tahun Ho Pochu dalam waktu dekat Aceh, sungguh berbahaya, berkata Koai Ji dengan suara yang amat prihatin dan mengkhawatirkan seluruh pendekar yang kini sudah berkumpul untuk merayakan Pesta Ho Pochu Membayangkan mereka semua mati di racun lawan sungguh membuat Koai Ji merasa khawatir dan memutar otaknya untuk menghadapi serangan gelap semacam ini Aceh, jadi engkau memiliki hubungan dengan Tian Leong Koai Hiap? Tanya Yeulian dengan suara antusias Boleh dibilang Koai Hiap masih merupakan angkatan lebih tua dan menjadi suhengku, jelas saja Cai He mengenalnya Terang Teng Hok sedikit berdusta Aceh, begitu rupanya Kalian berdua kakak beradik seperguruan sungguh sudah banyak membantuku berkata Ye U Lian penuh rasa terima kasih Jika akan digunakan kesekumpulan besar manusia, maka benar-benar akan sangat berbahaya, karena racun ini adalah jenis yang mematikan dalam waktu beberapa menit belaka dan apabila dicampurkan ke makanan ataupun minuman, sama sekali akan tidak mengeluarkan bau yang menyengat hingga sangat susah untuk dapat diidentifikasi dan diketahui Berkata Ilya dengan suara perlahan mengalihakan percakapan khusus Ye U Lian dan Teng Hok atau Koai Ji Ilya Heng Teh, apakah itu bahan racun untuk mengolah racun ular mahkota daun? Tanda tanya bertanya Koai Ji dengan suara tercekat Tepat sekali saudara tengok racun ular mahkota daun jika dicampurkan dengan bisa serangga dari daerah biau akan menghasilkan racun berbahaya yang sulit ditebak dan diduga Karena racun ular akan mencairkan serangga itu dan kemudian akan berubah sama saja dengan air biasa, namun sangat mematikan Racun ular mahkota daun belaka sudah berbahaya, apalagi jika dicampurkan dengan serangga khas daerah biau, kemampuan membunuhnya luar biasa hebat jelas Ilya yang Langsung membuat Koai Ji terdiam dan khawatir Jelas saja dia menjadi khawatir karena melihat langsung betapa berbahaya dan betapa mematikannya racun yang dijelaskan oleh Ilya tersebut Ilya Hengte, tahukah engkau obat penawar racun berbahaya tersebut? Tanya Koai Ji dengan suara bergetar Lawan dari racun mau tersebut sudah pasti ada, tetapi membutuhkan seorang tabib untuk meraciknya Jika kita menemukan seorang tabib yang tepat, maka tidak akan sulit untuk menawarkan racun tersebut berkata Ilya dengan penuh rasa Percaya diri sambil memandang Koai Ji Jika demikian mudah seorang kawan mudaku bernama Bu San akan dengan mudah membantu kita jika demikian Kupastikan tidak ada tabib yang akan melebih dia untuk urusan sekarang ini Tapi, di mana tabib muda itu? Waktu terus berlalu dan kita harus segera meraciknya dalam tempo singkat Tanya Ilya Sebutkan saja tempatnya, maka dia akan menemuimu besok pagi Pagi benar jawab Koai Ji cepat dan tegas Baiklah dia boleh menemui kami besok pagi di hutan sebelah Utara gerbang kota Kami akan menunggu si tabib di sana Baiklah, kita tetapkan saja demikian setelah kalimat tersebut Selesai diucapkan bayangan Koai Ji lenyap dari pandangan ketiga orang itu Luar biasa, anak muda itu sepertinya setingkat dengan Panglima Liga Pahlawan Bangsa Persia Dan tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai tingkatan Maha Guru Liga Pahlawan Bangsa Persia Terdengar gumaman Ilya yang terdengar jelas Baik oleh Ye Ulyan maupun Ye U Kong Ha tanda tanya anak muda, apa maksudmu saudara Ilya tanda tanya Ye Ulyan bertanya dengan ada penuh pertanyaan dan penasaran Bukankah usianya bahkan masih beberapa tahun di bawahku tapi jelas tidak muda lagi? Ye U Kong bertanya dengan ada yang sama penasaran Hahaha, sahabat-sahabatku, dalam ilmu silat tengok yang tadi boleh jadi jauh di atas tingkatku Tetapi dalam ilmu menyamar, tanggung aku masih mampu menyamai dan menandinginya Bahkan di seantropersia, orang-orang masih akan menunduk malu menghadap piku untuk urusan penyamaran Jadi, dia itu, Teng Hock tadi itu tanda tanya-tanya Ye Ulyan sampai gugup dan tidak mampu melanjutkan kalimatnya itu Usianya paling banyak 20 tahunan-nona Ye Ulyan tidak akan Salah lagi, jikapun meleset, pasti hanya setahun atau dua tahun belaka Engkau boleh yakin dengan apa yang ku sampaikan sekali ini nona? Ilya berkata sambil berlalu dengan diikuti Ye U Kong dan kemudian juga Ye Ulyan yang masih sangat takjub dengan Teng Hock yang mengaku Sutetian Liong Khoai Hiap yang ternyata menurut Ilya bahkan masih lebih muda usia dibandingkan mereka bertiga Sungguh sulit dipercaya Sementara itu, karena terburu waktu, Khoai Ji sudah dalam kecepatan tinggi kembali ke rumah tempat dia menginap Maklum, besok dia harus setelah meracik obat di pagi hari Dan selanjutnya dia berencana untuk pindah ke dalam benteng keluarga Maudan akan beroperasi langsung dari dalam benteng setelah mengetahui rencana kejunan maut lawan mereka Tetapi, betapa terkejutnya Khoai Ji ketika memasuki kamarnya, ternyata seseorang sudah berada dalam kamarnya tersebut Dan orangnya bukanlah Kwan Kim Cheng ataupun Nye Oboe, bahkan bukan Pulan Elin, tetapi orang lain yang sangat dihormatinya Buteh Wasiu Aceh, suhu Khoai Ji memburu ke depan dan langsung Bersujud memberi hormat kepada orang tua yang duduk bersila dalam kamarnya yang sangat luas itu sambil memandanginya penuh senyum Khoai Ji Khoai Ji engka sungguh tidak memalukan kami Kami yang berlelah mendidik dan melatihmu sampai sebesar ini Ujar biksu tua rentak itu sambil mengelus kepala Khoai Ji Aceh, tetapi nyawa tecu semata metu dipertahankan karena jasa dan upaya suhu sejak berapa tahun silam Benar muridku, tetapi perjuanganmu untuk mempertahankan nyawamu, penderitaan serta kesulitan yang engkau lewati telah mendidik dan melatihmu menjadi jauh lebih dewasa dibanding umurmu yang sebenarnya Untungnya engkau mewarisi kegagahan guru-gurumu, Sam Suhengmu serta juga Ang Sins He yang mendidik dan melatih emosi serta karaktermu sejak masa sulitmu itu Aceh, suhu, tetapi di mana gerangan Ang Sins He yang budiman itu dewasa ini? Khoai Ji sungguh sangat merindukannya dan belum mengucapkan terima kasih atas didikannya bertanya dan berkata Khoai Ji dengan penasaran dan penuh rindu Setelah selesai mendidikmu, orang tua aneh itu pun meninggalkan gunung Tian Chong San dan sekarang entah berada di mana Tetapi, sudah pasti dia selalu mendoakan dan selalu akan berusaha membantumu dimanapun dia berada Aceh, tecu berhutang banyak kepada dia orang tua Keluh Khoai Ji terkenang kebaikan dan kehangatan Ang Sins He dalam mendidik dan menyayanginya seperti anaknya sendiri Padahal, justru masa-masa dia bersama Ang Sins He adalah masa yang paling kritis dan masa yang senagat menentukan sampai dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri saat ini Syukurlah, engkau harus menanamkannya dalam hatimu Selain Sam Suhengmu, maka Ang Sins He adalah orang lain yang layak engkau anggap keluarga, karena dia juga menganggapmu seperti anaknya sendiri Tentu saja Suhu, apakah engkau tahu bahwa Hong Yan sudah kuangkat menjadi adik seperguruanmu sendiri Khoai Ji bertanya Seng Suhu Tecu sudah bertemu dengan Hong Sute, Suhu beberapa hari yang lalu Dan sudah engkau turunkan ilmu langkah mujijat itu seutuhnya Benarkah begitu muridku kejar Bute Hwasio? Benar Suhu, bagaimanapun Hong Sute adalah kawan terdekat semasa kecil Tecu Dan Hong Sute juga berjiwa pahlawan sebagaimana leluhurnya Serta memperlakukan Tecu seperti sahabat dan saudaranya sendiri Engkau benar muridku Hadiahmu kepadanya bagaikan memberi seekor harimau dewasa sepasang sayap untuk terbang dia Tidak henti melatihnya selama beberapa hari ini dan dia begitu Mengidolakan Suhengnya yang ironisnya sudah membantu dia melatih ilmu mujijat tersebut Maafkan Tecu jika bertindak keliru Suhu Sama sekali tidak muridku, hal ini justru sangat mengembirakan ku Karena engkau sama sekali tidak rakus dan tidak menjadi ambisius dalam menjadi yang terhebat Sungguh engkau amat layak menjadi muridku dan juga murid Bu In Heng Teh Tetapi, meski demikian, setelah melihatmu menghadapi kedua mamak tua yang sangat berbahaya dari Tionggoan Serta kemungkinan lawan-lawan yang akan kalian hadapi dan sudah menampilkan diri mereka serta yang lain sebentar lagi menyusul Maka Suhumu merasa perlu memberitahumu beberapa hal malam ini Aceh, apakah maksud Suhu, ada banyak tokoh-tokoh hebat seperti lawan Tecu beberapa saat tadi? Benar sekali muridku kedua lawanmu tadi adalah tokoh-tokoh Seklas dan malah seangkatan dengan Suhumu Mereka berdua adalah Mohwe Ehud, lawan abadi Suhumu ini Tokoh yang setanding dengan tiga dewa Tionggoan dan masuk dalam lima tokoh puncak Tionggoan bersama Suhumu ini Den Ho Atosu, Lam He Sini, dan juga Bu Eng Ho Ho Kiat, Rase Tanpa Bayangan Sedangkan, tokoh satunya yang jadi lawanmu tadi adalah tokoh Mujijat Ho Asan Pei Bernama Liu Kong DJ yang masih setanding dengan Suhengnya Tiongho Atosu Dengan demikian, engkau baru saja melewati pertarungan mati hidup yang amat berbahaya Namun syukur dapat engkau lewati dengan cerdik dan penuh keberuntungan Aceh, tetapi Tecu masih belum percaya jika tadi sudah berkelahi melawan Mohwe Ehud yang maha hebat itu Berkata Ko Aiji seperti gumaman dan seperti pertanyaan Hal yang sesungguhnya masih tak dapat diterimanya dengan akal sehatnya Bagaimana mungkin? Bukanlah apa-apa, karena Memang sejak kecil Ko Aiji dihantui kenangan oleh kehebatan dan keganasan Mohwe Ehud Dan membuat Ko Aiji selalu ketakutan jika mengenang dan mengingat tokoh tinggi besar yang sangat berangasan itu Dalam benaknya, tokoh itu adalah wujud kekuatan berbahaya dan ganas namun tidaklah terlawan Lagi pula, tokoh itu juga yang sebenarnya memberi dia hadiah pukulan hebat yang nyaris mengambil nyawanya di masa kecilnya dahulu itu Wajar jika Ko Aiji mengingat dan mengenang tokoh tersebut dengan penuh rasa takut, dan rasa itu tersembunyi di alam bawah sadarnya Aceh, tahu-tahu dia sudah berhadapan dengan tokoh itu, bahkan berdua dengan lawan hebat lainnya dan dia tidaklah kalah, tidak terbunuh olehnya Tanpa disadari Ko Aiji, satu beban berat yang mengendap di alam bawah sadarnya terangkat dan terobati dengan sendirinya Sekali lagi tanpa dia sadari sebelumnya Benar, engka sudah menghadapinya dan dapat selamat tanpa terluka sedikitpun Meski kuakui engka sedikit ceroboh Tetapi patut dipuji kecerdasanmu dan juga pengambilan keputusan di saat kritis, hal yang sungguh membuat suhumu ini bangga Tetapi, saat ini, malam ini sampai pagi, bahkan di saat selanjutnya, engka sudah harus berkonsentrasi untuk melatih penggabungan dua singkangmu jijat yang sekarang bersarang Hebat dalam tubuhmu Kekuatan iwakangmu sudah memadai untuk membaurkannya dan sudah lebih dari cukup untuk mencapai titik yang belum dapat kedua suhumu bayangkan sebelumnya Karena itu, lupakan variasi ilmu lainnya dan kegemaranmu menciptakan ilmu silat dan jurus-jurus baru Pusatkan pikiranmu untuk membaurkan dan mencapai titik mu jijat yang lebih sempurna dalam tingkatan Kim Kong Puh Wai Che Senin Ilmu badan baju emas yang tidak bisa rusak Tingkatan itu sejatinya sudah engkau capai, tetapi masih belum engkau dalami dan sempurnakan Memperdalam tingkatan itu akan dapat dilakukan dengan cepat jika engkau mampu menyempurnakan gabungan kedua iwakangmu jijat dalam tubuhmu saat ini Dalam hal itu, engkau akan lebih sempurna malahan jika dibandingkan kedua suhumu yang sudah tua dimakan usia ini Dan perlu suhumu tegaskan, formula dan temuan yang suhumu sampaikan saat ini adalah hasil diskusi dengan Bu In Heng Te beberapa bulan silam setelah engkau turun gunung Dia menyampaikan pesan itu karena persoalan kedepan yang dahulu membutuhkan campur tangannya Menurutnya, kini sudah menjadi tanggung jawabmu dan bukan lagi tanggung jawabnya Lebih dari itu, engkau dan semua suhumu sudah dilarang untuk mengganggunya lagi untuk urusan apapun, termasuk urusan perguruan Baik suhu, tecu paham Sam Suheng juga sudah menerima surat dari suhu yang menjelaskan perihal tersebut Termasuk menugaskan Sam Suheng untuk menilik dan mengawasiku sekaligus menuntun langkahku agar menggantikan suhu dalam urusan perguruan dan juga urusan pertikaian di Tionggoan kali ini Syukurlah jika engkau paham muridku Karena beratnya persoalan kali ini, bahkan masih melebih persoalan ketika suhumu dan para tokoh dewa Tionggoan menghadapi pekut Lojin dan kawan-kawannya dahulu Selain Mohwe Ehud dan Liu Kongjie, kelihatannya Sam Boanyochu dan anak-anak muridnya juga akan turut terlibat dalam pertikaian hebat ini Bukan apa-apa, tokoh wanita ini pasti akan mencari anak murid keturunan kakek gurumu, suhu dari Bu Inhengte dan Lemhe Sini yang dahulu menghukum Sam Boanyochu Kepandainya dalam ilmu silap tidak berada di bawah Mohwe Ehud, tetapi kepandain beracunnya sungguh sulit dicari tandingannya Belum lagi dengan ilmu hitamnya yang sangat mengerikan itu Selain mereka, masih ada lagi seorang paman guru pekut Lojin yang dikurung di Persia dan entah bagaimana tiba-tiba dikabarkan sudah memasuki daerah Tionggoan Kepandainya pada masa lalu, setanding dengan pekut Lojin, entah sampai di mana kemampuannya sekarang ini Selain keempat tokoh hebat ini, yang paling misterius justru adalah tokoh utama yang bermain secara sangat misterius di balik layar Dan dialah yang mendirikan Bu Tek Sengpei Apakah benar dia adalah sute dari mendiam pekut Lojin? Entahlah, belum ada yang dapat membuktikan hal ini Bahkan jejaknya selain di Kaipang, terhitung masih sangat misterius dan sulit ditebak Tanda petik Suhu, jika demikian, bukankah kekuatan mereka sungguh sangat menggetarkan? Bagaimana mungkin Tecu mampu menghadapi semua persoalan ini? Tanda tanya-tanya ke Aiji yang jadi bingung dengan semua penjelasan Bu Tehwasyu Muridku, Suhumu ini, Tian Hoa Tosu dan Lem Heis ini sudah pasti tidak akan tinggal diam Selain itu, tokoh-tokoh terpendam Hang Lui Bun, Liga Pahlawan Bangsa Persia yang mengirim milia dan kelihatannya dengan temannya yang lain Dan tokoh-tokoh hebat Tiong Goan yang lainnya, pasti akan bangkit untuk ikut menanggulangi hal ini Hanya, untuk menanggulangi semua persoalan ini, maka sebagaimana Suhumu Bu Insin Leong dahulu ketika mengalahkan perkut Lojin, maka engkau harus terlebih dahulu mencapai tingkat kemampuan Suhumu itu Hal ini akan sangat penting dan berguna untuk dapat membangkitkan rasa Percaya diri kaum pendekar dalam menghadapi badai yang sangat berbahaya ini A-a-a-a-cah Suhu, jika memang demikian serius adanya, Tehcu pasti akan mulai kembali melatih gabungan tenaga yang Suhu maksudkan Akhirnya Kuai Ji menyatakan kesanggupannya secara tidak langsung Selain itu, Sutemu Hong, Yan, Suci Musialan In, tingkat kemampuan mereka saat muncul kembali pasti sudah melonjak lebih jauh dan engkau akan dapat meminta mereka membantu usahamu Setelah menguasai Tian Leong Pet Pian, Yan Ji sudah melonjak jauh ke pandayanya dan beberapa ilmu simpanan suhumu yang terakhir sudah kuturunkan kepadanya Engkau tidak lagi membutuhkan ilmu-ilmu tersebut pada dewasa ini Kupastikan Sialan In juga akan mengalami hal yang sama ketika menemui Lam Hei sini di Laut Selatan Sementara Chiang Bu Jin Hoa San Pei yang baru juga sudah menemukan kebingan ilmu mujijat mereka yang sudah lama hilang Betapapun, peluang kita menghadapi badai ini cukup besar Tetapi, menurut pengamatan Bu In Heng Tei, persoalan utamanya hanya akan dapat diatasi dengan tingkatan teratas yang harus engkau tuntaskan ketika badai ini pada akhirnya berkecamuk dan menghebat Inilah yang suhumu ingin sampaikan kepadamu muridku, karenanya ingat dan camkan baik-baik pesan-pesan tersebut Terima kasih suhu, pesan itu pasti akan Tecu catat baik-baik Demi kedua suhu, maka Tecu pasti akan berusaha mati-matian untuk mencapai tingkat memadai yang suhu sudah amanatkan tadi Bagus, bagus, memang harus demikian Satu hal lagi, sebaiknya engkau tetap pertahankan penyamaran-penyamaranmu saat ini Karena semakin banyak tokoh hebat yang mampu mengguncang mereka, maka pihak lawan akan berpikir seribu kali untuk bertindak cepat Tegasnya, hal itu akan amat mengganggu pihak lawan untuk bertindak lebih brutal lagi karena merasa ada beberapa tokoh hebat di luar sana yang perlu dihadapi secara serius Engkau kelak dapat mengaturnya dan bersiasat secara lebih baik dibandingkan suhumu Tapi suhu, untuk menghadapi urusan di acara Ho Po Chu nanti, bolehkah Hong Sute membantuku dengan tetap mengenalku sebagai Ko Ai Hiap saja Tanda tanya ada banyak urusan yang membutuhkan bantuannya HMMM, sebetulnya dia masih sedang berlatih Tapi, bagus juga biar engkau ikut membantunya nanti Besok Yan Ji akan menemuimu, dan sekarang, marilah suhumu mengutarakan hal penting untuk engkau perhatikan dalam latihanmu ke depan Setelah itu, Bu Teh Wasyo masih bercakap-cakap dan meninggalkan pesan kepada Ko Ai Ji Pada satu jam terakhir, tokoh dewa itu menurunkan petunjuk-petunjuk yang merupakan hasil remuk bersama dirinya dengan Bu In Sin Leong lewat percakapkan beberapa bulan silam setelah Ko Ai Ji turun gunung Setelah semua itu, barulah Bu Teh Wasyo berlalu sambil meninggalkan pesan Dengan alasan apapun, kecuali engkau dan Hong, Yan, janganlah sekali-sekali membocorkan jejak dan keberadaanku Tian Ho atau Su kemungkinan besar juga akan hadir, tetapi Lam Hei sini nyaris tak terasa niatnya untuk datang menemui kami sekalipun Kelihatannya dia sudah akan memilih jalan yang sama dengan Bu In Su Humu itu, menyepi di sisa hidupnya Nah, muridku, sekali lagi, engkau dilarang memberitahu siapapun kehadiranku dan jejakku Dan jika memang tidak sangat mendesak, janganlah mengakui engkau adalah murid kami berdua Pesan Su Humu, Bu In, jangan sekali-sekali engkau melanggarnya, karena dia sudah memadamkan semua niat Duniawinya setelah berhasil mendidikmu Karena itu, sejak saat ini, adalah engkau sendiri yang telah harus mewakilinya dalam menyelesaikan semua urusan yang diharapkan banyak orang darinya untuk turun tangan menyelesaikannya Ingat semua itu Muridku, Bu Tehwasyo terlihat berwajah tegas dan amat berwibawa ketika meninggalkan pesan-pesan tersebut kepada Ko Aiji Dan sepeninggal Bu Tehwasyo, Ko Aiji kemudian memutuskan beristirahat setelah mencerna pesan-pesan terakhir Khususnya petunjuk bersama kedua suhunya, Bu Tehwasyo dan Bu In Sin Leong yang kelihatannya memang sengaja untuk membantunya Diam-diam dia sungguh bersyukur dan berterima kasih dengan kedua suhunya itu dan berjanji untuk melaksanakan semua pesan dan tugas yang kini diimbannya atas nama kedua suhunya tersebut Puncak perayaan ulang tahun ke-75 pun lut kiam kek, jago pedang pengejar guntur, hu sin kok, pocu benteng keluarga hu akhirnya tiba Tidak banyak yang tahu dan merasakan ketegangan yang merayap mencapai klimaks hingga mendekati hari perayaan Hanya tokoh-tokoh utama dari perguruan ternama serta lingkaran dekat hu pocu yang sering melaksanakan Pertemuan rahasia yang tahu apa yang sedang terjadi Dalam masa ketegangan yang memuncak itu, tidak sedikit yang telah menjadi korban sebelum perayaan pada acara puncak Yang dalam hitungan Tegui Sinkai, Pangcu Kaipang, untuk anggota Kaipang sendiri mencapai tahun 1930-an anggota Belum tamu-tamu yang dicegat lawan, ada yang dibunuh dan ada yang dicederai secara hebat, jumlahnya pun lumayan banyak, bisa mencapai angkat tahun 1950-an orang Sementara menurut laporan Kuai Ji yang kembali tampil dalam samaran sebagai Tianlong Kuai Hiap, sekurangnya sudah tahun 1940-an lawan dapat dipunahkan kepandainya selama beberapa hari terakhir Alhasil, ketegangan yang tercipta perlahan-lahan mendaki klimaks sampai saat-saat pelaksanaan acaranya Meskipun sudah malang melintang dan menjadi bengcu untuk sekian waktu lamanya, tetapi Housin Kot bagaimanapun merasakan ketegangan yang luar biasa Tetapi, sayangnya dia harus meladani banyak tamu dan tidak dapat ikut berkonsentrasi menghadapi ancaman lawan yang sudah banyak makan korban di pihaknya Demikian juga Tek Ui Sinkai, Kai Pang Pangcu, dan para tokoh pendekar yang sering berkumpul Mereka semua diliputi ketegangan Apalagi karena Tek Ui Sinkai rajin menginformasikan perkembangan di luar yang disampaikan oleh Kuai Ji baik melalui surat maupun ketika Kuai Ji datang sendiri Tetapi, puncak perayaan sejak pagi hingga menjelang sore hari di mana acara akan segera ditutup, ternyata tidak ada kejadian di luar dugaan Semua berlangsung aman dan tidak sedikit pun adanya gangguan sampai kemudian muncul seseorang di pinggir panggung kehormatan dan membisikkan sesuatu ketelinga Tek Ui Sinkai Orang tersebut tidak lama di sana karena kemudian segera menyelinap pergi ke belakang panggung Disusul kemudian oleh Tek Ui Sinkai yang terlihat seperti memberi tanda ke arah panggung Dan isyaratnya dapat ditangkap dengan jelas oleh Ui Sinkok yang paras Gerak tubuhnya dan kalimatnya tetap tidak berubah meski dia tahu bahwa sesuatu sedang dan akan segera terjadi Dia sendiri kurang tahu bagaimana akan terjadinya, tetapi menimbang banyaknya tokoh yang hadir di situ Tidaklah mungkin dia mengorbankan nama besar yang dipelihara selama puluhan takut dengan bersifat takut dan pengecut Tidak, sama sekali tidak Semua itu tidak ada dalam kamus seorang bengcu besar bernama Ui Sinkok Perjamuan sudah akan usai, semua upacara penghormatan, pemberian kado, kata-kata pujian dan penghormatan dari para sahabat Bahkan jamuan masal yang diikuti oleh ratusan tamu baik undangan maupun simpatisan sudah berlangsung Hakikatnya, acara tersebut tinggal ditutup oleh Ui Sinkok Menjelang sore hari Tetapi, karena suasana memang amat ramai dan meriah, masih tetap saja ada yang datang untuk memberinya kado, meski jamuan makan sudah lama lewat Saat itu pun, tinggal acara-acara hiburan yang sengaja disediakan oleh pihak benteng keluarga Hau dan menjelang bubaran acara dan hajatan besar Ui Sinkok Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi di angkasa Meski demikian, tidak terasa ada maksud menyerang orang banyak di alunan suara tersebut Tetapi kelihatannya hanya semacam tanda dan isyarat yang dengan sengaja disuarakan melalui upaya memamerkan tenaga yang luar biasa hebatnya itu Dan tidak harus menunggu teramat lama, karena kemudian bersamaan dengan mulai hilangnya suara tersebut Terdengar ucapan yang didorong kekuatan luar biasa hebat dan besarnya Dan terpenting, juga sangat berwibawa Butek Sengong berkenan mengunjungi benteng keluarga Hau untuk ikut memberi ucapan selamat dan penghormatan Bersamaan dengan itu, terlihat lima sosok tubuh mendekati dari arah sungai dengan kecepatan yang luar biasa Dan begitu mendekati keramaian, mereka pun menahan langkah dan selanjutnya berjalan perlahan-lahan penuh gaya Keadaan yang secara otomatis membuat kerumunan orang menyebab dengan sendirinya Pemandangannya cukup hebat, karena orang-orang yang tersibak ke kiri dan kanan Seperti menciptakan jalanan khusus bagi kelima orang yang berdandanan aneh tersebut Kecuali orang yang berjalan paling depan, keempat kawannya berjalan dengan tidak dapat dikenali orang Karena masing-masing mengenakan jubah dan penutup kepala yang menutupi sekujur kepala dan wajah Meskipun bentuk dan warna kerudung penutup kepala mereka berbeda satu dengan yang lainnya Hanya daerah metu belaka yang sama sekali tidak tertutup oleh kerudung tersebut Sehingga mendatangkan rasa seram dan rasa misterius yang cukup kental bagi banyak orang Tetapi yang menarik, di depan berjalan seorang perempuan setengah umur Mungkin sudah tahun 1950-an tahun atau bahkan lebih Tetapi, begitu pun masih terlihat dalam diri perempuan itu sisa-sisa kecantikannya Dan yang juga membesona adalah pakaiannya yang yang merah cemerlang Tidak terdapat banyak hiasan, cukup sederhana, tetapi tetap saja terasa indah dan gemilang Hal lain yang menonjol adalah rasa percaya dirinya yang tentu didorong oleh kecerdasan dan kepintaran Yang tak tersembunyikan dari senyum dan juga tatap matanya Perempuan itu, sebagaimana empat orang yang berjalan di belakangnya sama Sekali tidak menoleh ke kiri ataupun ke kanan, tetapi langsung berjalan dan kini mulai memasuki daerah tamu kehormatan Anehnya, tidak ada seorang pun yang berdiri menyambut mereka Tetapi kedatangan mereka membuat suasana menjadi senyap dan ketegangan perlahan-lahan menyeruat Maklum, dua kubu yang saling berlawanan untuk pertama kalinya bertemu secara terbuka Tak ada orang yang dapat menebak apa yang akan terjadi gerangan Sementara itu, di panggung kehormatan tempat di mana beradanya Husin Kok dan semua anggota keluarganya Terlihat Husin Kok perlahan-lahan berdiri dan kemudian menghadap ke arah datangnya kelima pendatang baru yang misterius itu Sementara semua tokoh atau hadirin yang memang sebagian besarnya adalah tokoh Kang Ou Merasa kaget dan terkejut dengan strategi mengejutkan lawan yang dimainkan Butek Sengong Tetapi anehnya, korban-korban Butek Sengpei yang sudah cukup banyak Termasuk terutama Kai Pang yang pangcu sebelumnya dibunuh Betek Sengong terlihat diam-diam saja Bahkan Tek Ui Sengkai yang biasanya sangat berang dengan mereka, terlihat adem-adem saja dan tidak ada sedikitpun gerakan yang dilakukannya Termasuk ketika kelima tokoh Butek Sengpei lewat tidak jauh dari hadapannya dan kini berdiri Menghadap panggung yang tingginya hanya sekitar 30 cm dibangun di atas permukaan tanah HMMMM, selamat datang, selamat datang Meskipun sesungguhnya loho tidak ingat apakah pernah mengirimkan kartu undangan kepada Butek Sengpei Hou Sengkot membuka percakapan dengan sopan santun khas dunia persilatan Datang memberi hormat dan salam kepada salah satu tokoh hebat dunia persilatan Tionggoan rasanya tidaklah membutuhkan kartu undangan Selain itu, setahuku banyak orang di sini yang hadir tanpa undangan terdengar kalimat jawaban yang tepat Dan amat diplomatis dari si perempuan berbaju merah dengan senyum di kulum Yang juga ternyata bertindak sebagai juru bicara Hahaha, luar biasa, jika loho tidak salah Saat ini loho sedang menghadapi Dewi Al-Hai Tapi, entah bagaimana, ternyata juga sudah tunduk dan mengabdikan diri kepada Butek Sengpei Bukankah tebakan loho tidak keliru bukannya? Meladani sindiran si pendatang, Hou Sengkot justru menabrak sisi lain dari seng perempuan cantik yang ternyata juga adalah tokoh bernama besar Hou Pocu sekali ini engkau kurang tepat menyebutkannya Karena jujur, kedatanganku kemari selain untuk memberi salam penghormatan dan ucapan selamat Tetapi sekaligus juga mewakili Butek Sengpei Karena selain saat ini menjadi juru bicara rombongan Lebih dari sekedar mengabdi menurut perkataanmu Sebetulnya juga Hou Pocu sedang berbicara dengan seorang Hou Pocu bagian dalam dari Butek Sengpei yang besar dan megah itu Hahaha, sungguh menarik, sungguh menarik Jika memang benar Dewi Al-Hai bergabung dengan Butek Sengpei Maka tentunya tawaran dan cita-cita serta kekuatan Butek Sengpei benar-benar meningkat hebat Dan akan menjadi lebih kuat lagi jika seandainya Hou Pocu bersedia untuk menyatakan tidak akan memimpin perlawanan terhadap Butek Sengpei Mumpung hari ini adalah hari baik dan ulang tahun Hou Pocu? Ah cacacah, sungguh-sungguh permintaan yang memikat Sayangnya, meskipun Lohu bersedia tidak memimpin Tetap saja orang-orang gagah akan berjuang mengenyahkan Butek Sengpei Karena itu, Lohu lebih memilih bergabung dengan orang Orang gagah itu jauh lebih terhormat Di hari baikku ini, ingin Kuna sehati Dewi dan kawan-kawanmu Agar berhentilah mengaduk-aduk tionggoan Luar biasa, dalam beberapa lontaran kalimat awal Sebuah pertarungan nan hebat sudah langsung tersaji Meski hanya pertarungan mental melalui ungkapan-ungkapan terselubung Antara Husin Kok dengan Dewi Al-Hai Tokoh perempuan yang dikenal merupakan peranakan Mongol Dan diakui serta diketahui memiliki kesaktian yang hebat Hal lain yang menarik darinya adalah kemampuannya Dalam menyusun siasat dan strategi dalam menghadapi persoalan besar dan menentukan Sangat disayangkan, sangat disayangkan berkata Dewi Al-Hai dengan mulut yang tetap tersenyum manis Tidak terlihat ada nada kemarahan di sana Tetapi, matanya berkilat-kilat cerdik Sebetulnya Lohu sendiri punya pikiran yang sama sayang Sekali berkata Husin Kok dengan nada serius Namun tidak melanjutkannya Alias menggantung kalimat lanjutannya dan menunggu lawan Hihihi, tidak usah engkau lanjutkan Aku sangat mengerti apa yang engkau maksudkan Benarhu pocu potong Dewi Al-Hai Hahaha, Lohu paham Bahwa kalimat yang belum Lohu sampaikan sudah pasti ada dalam jangkauan perkiraanmu Benarhu pocu, tidak perlu membujukku Karena engkau pasti sangat mengerti dan paham bahwa itu pasti sia-sia Itulah sebabnya Lohu akhirnya tidak melanjutkannya Begitu memang jauh lebih baik Tanda petik Dan tentunya kedatangan rombonganmu ke sini dengan membawa butek sengong Yang kuyakin adalah butek seninong gadungan Bukan sekedar untuk memberi Lohu ucapan selamat Bukan? HMMM, hu pocu terlampau berterus terang Tetapi, kuyakin, semua tokoh butek sengpeh yang berada dalam radius 1000 meter dari tempatmu Pasti akan mentaati jika butek sengong ini mengeluarkan perintah Begitu rupanya, HMMM, kelihatannya Lohu wajib untuk bersiap dan menjaga diri jika memang begitu keadaannya Kupastikan seperti itu, hu pocu Hahaha, baiklah jika demikian Tapi, terus terang saja, Lohu sudah sangat siap dan engkau pun pasti tahu soal itu Karena itu, marilah, Lohu sudah siap jika memang ingin mengucapkan selamat untuk hari bahagia Lohu hari ini Tentu saja ucapan selamat kami akan disampaikan langsung Oleh butek sengong yang juga adalah paycu butek sengpei Tetapi, kesempatan ini, perkenankan kami peringatkan sekali lagi Barang siapa yang tetap berkeras dan tidak menghadap ke butek sengpei Maka waktu-waktu kebebasan hidup bagi mereka kami berikan sampai hari ini berakhir Selebihnya, sudah banyak yang menjadi contoh Berkata Dewi Al-Hai dengan senyum yang tetap tersungging di bibir Ach, tidak perlu engkau mengancam ancam orang di sini Dewi Karena jumlah utusan pencabut nyawa yang kepandainya dipunahkan Ditanggung tidak lebih sedikit dari korban mereka Kutegaskan, segera setelah hari ini Bentrokan langsung kelihatannya akan segera pecah Jangan khawatir, kami pun akan segera mencari care dan daya Untuk segera dapat memusnahkan markas kalian saat ini Seperti Dewi Al-Hai, Housin Kok Seng Jagotua Juga sama menunjukkan wajah ramah ketika menjawab tantangan dan ancaman yang dilontarkan oleh Dewi Al-Hai barusan Banyak orang mau tidak mau mengagumi kedua tokoh yang saling puji Saling pancing dan saling ancam tanpa wajah mereka berubah sedikit pun juga Kedua jago yang merupakan perancang strategi dari kedua belah pihak yang saling bermusuhan itu Sebetulnya sudah saling hantam dengan gaya dan kera lunak Meski begitu, wajah mereka sungguh ramai dengan senyuman Bukankah engkau pun tahu kalau itu adalah mimpi di siang bolong Jika begitu engkau salah besar Dewi Al-Hai, sangat keliru Contoh yang paling segera dapat dilihat banyak orang Sambil berkata demikian dengan langkah gemulai Dewi Al-Hai melangkah ke samping dan membiarkan Butek Sengong kini berhadapan langsung dengan Housin Kok Semua orang sebetulnya sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh sang Raja Iblis itu Tetapi entah mengapa tak ada seorang pun yang bergerak mencegah Padahal, semua juga paham, tingkat kemampuan Ho Po Chu sebetulnya masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan Butek Sengong Karena kemampuannya hanya setara Pang Chu Kaipang yang terbunuh dengan mudah oleh Butek Seng beberapa waktu lalu Lalu, apa andalan Ho Po Chu jika demikian? Tapi, tak ada yang sempat mencegah karena Butek Sengong yang menyeramkan dengan jubah besar menyelimuti tubuhnya Dan dengan tutup kepala berbentuk kepala malaikat yang sedang menyeringai sudah bergerak Dia tidak menyerang sama sekali, hanya membentuk lengannya sebagaimana orang memberi hormat Dan tak lama kemudian dia pun berkata dengan suara serak yang sulit ditebak Banyak selamat Ho Po Chu, semoga panjang umur dan dapat meihat gelagat, sebelum ditelan bencana besar Setelah membungkuk sejenak memberi hormat lawan, Butek Sengong terlihat sedikit bergoyang pundaknya Teramat sedikit orang yang memperhatikannya, tingkat Tandewi Al-Hai dapat melihatnya Tek Ui Sinkai dan dua tiga tokoh besar lainnya, juga dapat melat hal yang tidak menyolok itu Kelihatannya ada sesuatu yang tidak beres Dan, beberapa saat kemudian, terdengar Butek Sengong yang tinggi besar itu sudah mendengus dan berkata Urusan selesai, kita pergi Sekali ini, berbeda dengan kedatangan mereka yang penuh gaya, perginya terasa rada tergesa-gesa Mereka melayang pergi dan tidak lagi peduli dengan gayanan elegan seperti ketika datang dan menikmati menyebabnya orang banyak untuk mereka berlalu menuju tempat acara Kali ini, mereka pergi layaknya terbang dan menyisakan satu pemandangan yang mencengangkan bagi kebanyakan orang berilmu cetek Maklum, pameran kepandayan ginkang mereka memang terasa dan terlihat sangat luar biasa dan membuat banyak orang bertepuk tangan Bertepuk tangan untuk pameran ilmu ginkang Butek Sengong dan kawanannya, namun lebih meriah lagi karena ternyata Hupo Chu masih sedar bugar dan tidak dapat dia peapakan lawan Hupo Chu terlihat tersenyum ramai sambil mengantarkan kepergian tamunya Sesaat kemudian suara yang mujijat mengelun di angkasa Butek Sengong, hari ini engkau menerima pelajaran dan semoga engkau belajar dengan benar dan lebih tahu diri dan Suara itu pun mengaung seperti pameran sebagaimana suara mujijat sewaktu Butek Sengong tiba tadi Apa gerangan yang terjadi? Tanda tanya banyak orang heran, tetapi hanya ada 4,5 orang yang tahu belaka apa yang baru saja terjadi Orang pertama yang tahu, sudah tentu adalah Husinko Sementara orang kedua yang tahu adalah Tegui Sinkai, dan masih ada 1 atau 2 tokoh lainnya yang juga tahu jelas Selebihnya, meski dalam hati curiga tetapi mereka bertanya-tanya, sedemikian hebatkah Hupo Chu sekarang ini sehingga mampu melawan Butek Sengong? Atau, Butek Sengong yang mungkin hanya nama dan kesan yang besar, tetapi aslinya biasa saja Orang lain yang tahu karena memang berperan besar adalah Kauai Yejei Karena dia yang mengusulkan untuk memakai care ini guna menggertak lawan dan memukul mereka dalam kesombongan yang berlebih Sebetulnya, apa yang terjadi, berbeda dengan apa yang dipikirkan dan disiasatkan oleh Kauai Ji Ketika bercakap bertiga dengan Housinkok, Tegui Sinkai dalam menjati dirinya sebagai Tianlong Kauai Hiap setelah selesai meracik obat penawar racun ular mahkota daun Dalam percakapan tersebut dia mengusulkan beberapa hal penting Hupo Chu, pihak lawan sudah pasti sedang mengincar pertemuan ini, dan rencana utama mereka adalah menggunakan racun yang sangat mematikan Tetapi, untuk hal ini, sahabat muda Lohu, Busan, sudah meracik obat penawarnya, namun karena daya kerja Racun sangat cepat, maka butuh kecepatan untuk mengobati Tapi, lebih baik lagi jika kita dapat mengantisipasi apa yang akan dikerjakan lawan dan langsung dapat memotong rencana mereka di tengah jalan Untuk maksud ini, Lohu akan bekerja dengan murid-murid tiga Dewa, dan juga akan meminta kesediaan kawan-kawan dari Persia dan tokoh misterius lainnya untuk ikut bekerja sama Tetapi, ada satu hal lainnya yang penting dan dibisikkan tokoh Dewa Butehwesyo untuk dilakukan, dan Lohu jadi berpikir melakukannya kali ini Usulnya adalah, agar kita menambah daya kekuatan kita secara moral, meski sebenarnya sifatnya rada semu belaka Misalnya, malam ini Lohu akan keluar dan menyaru sebagai orang lain dan melukai beberapa tokoh di pihak lawan Tetapi, selain itu ada satu hal yang tiba-tiba Lohu pikirkan, yakni khusus pada acara puncak perayaan besok Apa yang engkau pikirkan dan antisipasi untuk besok koai hiap? Tanda tanya bertanya Ho Po Chu dengan suara tenang, meski dia senang karena beroleh bantuan koai ji yang diadapat rasakan kecerdasannya tidak di bawahnya Hanya kurang matang dan kurang pengalaman belaka jika dibanding dirinya Hupo Chu, apakah ada larangan bagi tamu untuk memberi salam dan hormat? Tanya koai ji dengan nada menghormat Sudah tentu tidak sopan jika Lohu menolaknya